Peristiwa apasajakah yang sedang ramai dibicarakan di media sosial belakangan ini? Mulai dari tiket lucu Coldplay Dark Challenge Hingga foto rumah di Indonesia mirip dengan rumah di film Up Semuanya telah kami rangkung dalam segmen Now on Sosmed berikut ini Pasca dibukanya tiket online resmi konser grup band asal Inggris Coldplay di National Stadium Singapura Pada 20 hingga 21 November 2016 lalu, ternyata banyak penggemar di Indonesia yang kecewa karena tidak kebagian tiket Meme kocak dan lucu pun muncul di berbagai media sosial terkait konser tersebut, termasuk juga tiket yang dipelesetkan Di salah satu foto terlihat netizen memposting tiket konser Coldplay bertajuk A Head Full of Dream Namun mengganti lokasinya menjadi Stadion Tridosono, Yogyakarta dengan harga tiket 20.000 rupiah ditambah dengan stiker Di foto lain ada netizen yang memposting 3 buah tiket konser Coldplay Namun lagi-lagi lokasi konser ini sudah diganti dengan nama Stadion Tridosono Stadion yang memang menjadi lokasi konser legendaris di Yogyakarta Serunya lagi muncul kembali foto tiket Coldplay yang lokasi konsernya berada di Alun-Alun Nganjuk Tempat yang terkenal menjadi judul lagu Dangdut Koplo Aduh, ada-ada saja ya pemirsa Sebuah akun Facebook berita memberitakan postingan 3 foto yang membuat miris hati netizen Bagaimana tidak, dalam postingan ini terdapat foto seorang ibu bekerja menjadi tukang bangunan sambil menggendong anak Ditambah lagi, si ibu menggendong anak perempuannya sambil berdiri di atas papan kayu seraya mengaduk semen Total ada sebanyak lebih dari 4.200 yang telah memberikan emotikon pada postingan ini Plus ratusan komentar yang membanjirinya Sebagian besar netizen terharu melihat ketiga potret ini Kalau sudah begini, ungkapan kasih ibu sepanjang masa tepat disemakan untuk ibu-ibu tangguh di seluruh dunia Nama Satria Mulia mendadak diperbincangkan di media sosial Artis FTV ini membuat heboh netizen dengan kemunculan foto-fotonya bersama artis Bollywood Seperti Amirkan, Jacqueline Fernandez, hingga Karina Kapur Diketahui artis wanita India ini memiliki banyak sekali penggemarnya Dan dengan kemunculan foto Satria Mulia ini, sukses membuat iri para penggemar Karina Foto ini diambil di daerah Cilanda, Jakarta Selatan Rupanya foto ini tidak didapatkannya dengan mudah Yang menerangkan, demi mendapatkan foto eksklusif ini Yang sudah berada di apartemen selama 2 hari Kebayang ya, bagaimana perjuangannya pemirsa? Setelah Mannequin Challenge, belakangan ini media sosial Twitter Dihebohkan dengan adanya kemunculan fenomena Dab Challenge Taukah Anda apa itu Dab Challenge? Dab Challenge merupakan sebuah tantangan yang mengajak netizen Untuk membuat foto transformasi fisik mereka Dari masa anak-anak hingga sekarang Menurut keterangan, tren ini awalnya bermula dari postingan seorang netizen Berama Dab Daniel Dia sengaja mengupload foto transformasinya dari zaman dulu sampai sekarang Dari penampilan fisik yang dirasanya kurang menarik Sampai menjadi sosok yang sangat menarik Gara-gara foto transformasinya ini, ia dinilai sangat menarik oleh banyak netizen Alhasil, tweet ini pun di-retweet lebih dari 12.000 orang Dan di-favorit hingga 30.000 pengguna Twitter Tapi kenapa tantangan ini diberi nama Dab Challenge? Menurut Inquistir, sata Dab biasanya identik dengan kata yang sering digunakan di dalam musik